Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Mempawah, Erlina Rianorsan dan Muhammad Pagi. Di sebuah lapangan tidak jauh dari kantor KPU, pasangan ini melakukan deklarasi yang diisi dengan pesta rakyat. Peragama terasih kesenian dari jumlah etnis turut ditampilkan, yang melambangkan pasangan ini diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mempawah. Erlina Rianorsan yang tidak lain adalah istri dari Bupati Mempawah, yang juga kandidat bakal wakil gubernur Kalbar berpasangan dengan Sustar Meji. Sementara Muhammad Pagi masih tercatat sebagai birokrat di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Mempawah. Pasangan ini diusung oleh tujuh partai politik, antara lain Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS, Hanura, dan PBB. Dengan total 18 kursi daerah yang dibutuhkan, 6 kursi minimal yang dipersyaratkan. Saat ini tetap dilanjutkan saja, problem apa yang akan disampaikan di pisi misi yang jelas harus dikuasai. Apalagi kami berdua ini kan dari birokrat. Saya dari kejaksaan tinggi, 27 tahun mengambil kejaksaan, beliau 23 tahun mengambil di Pemda Kabupaten Mempawah. Jadi saya rasa untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dalam pemaparan nanti, audien segala macam, pertarungan yang dijawab, insya Allah kami siap untuk menantang. Dan berarti harus bisa untuk bersaing dalam hal diargumentasi nanti. Maju dalam pilkada Kabupaten Mempawah, Erlina Ria berjanji melanjutkan estafet pembangunan dari Bupati Mempawah saat ini. Ia juga yakin dengan pengalamannya selama 27 tahun di birokrasi, akan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Mempawah. Nopisa Putra, Kompas TV Mempawah.